Intro Hei hei hei, selamat datang Bapak Bersa dan salam Sports Indosiar Ini merupakan tugas negara tentri Bapak Bersa Dimana kita akan mengawal oleh perjuangan dari adik-adik kita ya Dari tim nasional U19 Mereka menghadapi tim nasional Korea di sore hari ini Bersama saya Redo Sujono Bapak Bersa Kita akan segera menyaksikan bagaimana bintang-bintang masa depan Dari sepak bola Indonesia akan berlaga Kita bersama dengan Bungkus Naini di kesempatan sore ini Bungkus, kita datang Tugas negara di kesempatan kali ini dimana mengawal adik-adik kita Kita masih akan ngobrol-ngobrol tentang tim nasional Indonesia yang dipersiapkan tentunya Selamat pesan-pesan yang berikut ini Ya selamat sore buat anda Bapak Bersa Dimanapun anda berada yang tahap pastinya ya sudah menunggu-nunggu Dan juga sudah bersiap untuk berikan tugasan kepada adik-adik kita di tim nasional U19 Yang saat ini akan menghadapi tim nasional U19 dari Korea Selatan Nah ini dia para pemain kita lihat Bapak Bersa yang sedang berada di lorong tentunya Ya sementara ini dia kita lihat Bapak Bersa di mana GC atau GMO koordinator sudah berjalan menuju ke tangga lapangan Berwasi pemimpin jalan pertandingan ini adalah Chai Sang Hyo Ya Opa nih kita panggilnya Opa ya Opa Chai Lalu juga ada Opa Song Bongkyung Bisa ada Jor Si Buara Putih Ronaldo Fuatih Berjalan paling terakhir tentunya Dan kita menunggu para pemain Di mana kita saksikan ya postur pemain Pemain dari Korea Selatan memang tinggi mula Tapi mudah-mudahan para pemain Indonesia juga sudah belajar Hari ini mereka sudah bisa memberikan perlawanan yang sengit tentunya Tim Korea Selatan yang dilatih oleh Kim Eun Joon Nah ini dia pelatih Kim Eun Joon Tampaknya berjalan untuk menghampiri bench dari Indonesia Di mana disitu ada pelatih Shin Taeyong Masihnya juga selamat sore buat Anda Pemirsa Inilah dia tim Indonesia dengan pelatihnya Shin Taeyong Ya pelatih Shin Taeyong Kita saksikan Pemirsa berada di BN Dari atau juga tim Indonesia Dan sekarang waktu ini kita lihat Bagaimana para pemain dari kedua kesebelasan Tim Korea Selatan dengan jersey berwarna merah Sementara tim nasional Indonesia menggunakan jersey W ya hari ini menggunakan jersey berwarna putih Dengan selana hijau Laga dia sore hari ini Selamat sore buat Anda Pemirsa Yang berada tentunya di Bandung Ada juga di Jakarta Ada di Surabaya Ada juga tentunya di Samarinda Nado dan Ilandia Kiko pertandingan di bawah yang pertama Di mana Indonesia menghadapi Korea Selatan Dalam Timnas U19 Berlangsung tentunya di Daegu Di Korea Selatan Kali ini serangan coba dilakukan Pemirsa Di mana Marih banget pokoknya masih Untuk kali ini serangan balik Tadi Subhan Fajri Masih Subhan Fajri Subhan Fajri Pemirsa Tidak offset Dan baik sekali pergerakan Ronaldo Tapi memang bola sedikit terlalu deras Subhan main bahkan sampai 11 kali Jadi kita berharap Pemain yang sudah banyak mengenyam Permainan di sepak bola Sebuah serangan kali ini kita lihat Pemirsa Di mana bola dikuasai lagi Kel Tata Juga berangkat pemain jempolan Dari Timnas U16 ya Yang dilatih tentunya oleh Dimasati ya Beberapa kali kita lihat Berhasil Beberapa kali berhasil Kita lihat Ronaldo lolos Indonesia Ini dia stopper yang sangat kuat Tadi Pemirsa Di mana Sin Sekarang bola dikuasai Marcelino Oh bukan Marcelino Tapi tampaknya tadi Kita lihat diamankan Sagi bola Umpan saya kebali Pemirsa Serangan dari Subhan Fajri Oh takutnya tampaknya Dibuat oleh Mikkel Apu Tata Ada Subhan Fajri Umpan saya ke dalam kotak penalti Apa yang terjadi Pemirsa Lepas kali ini Bisa diambil Lepas kali ini Raca kerjasama kembali Dengan Subhan Subhan kembali Pada Kakang Kakang Dudianto Indonesia 31 menit Perjalanan pertandingan Coba diambil lagi Dengan Kadek tadi Rebut kebali bola Pemirsa Kali ini oleh Wang Doyun Kali ini Renal Dukwate Pemirsa Sangat cepat sekali Renal Dukwate Masih Renal Dukwate Oh support Dibuat oleh Mikkel Tata Masih Mikkel Tata Masih bola Mikkel Berikan kembali Kepada Renal Dukwate Masih Renal Dukwate Berikan kepada Marcelino Ferdinand Marcelino Ferdinand Kebali lagi kepada Marcelino Ferdinand Sebuah kerjasama tadi Persepura-Jempura Madura United Dan juga sekarang Madura United Ini memang Tim-tim dari Liga-Liga Coba crossing-crossing Karena Wang Doyun Sudah mulai perbaca Mereka sekarang Manfaatkan Kugulan dalam postur Direbut kembali bola Kalian Mikkel Tata Masih muka Masih Subhan Fajri Pemirsa Umar saya kepada Marcelino Ferdinand Marcelino Umar lagi kepada Renal Dukwate Ya Balik kali ini Adek kali ini Berikan kepada Raka Raka di kanan Pemirsa Masih diambil Menunggu Selatan Dan balik kali ini Tiga gol Sebelumnya menang tujuh Mereka tetap bermain serius Tidak membuat Kesan bahwa mereka Mereka Serangan kembali Gali Oh direbut kembali Aduh Sayang sekali Marcel Sekali kembali Kemudian Selatan Sebuah upan Cahaya Coba memotong bola Tadi Ambil kembali oleh Pemain dari Korea Mereka ingat Tidak melulu Tapi juga ada Kejutan-kejutannya Dalam koncerangan Sekarang bola Masudri Tadi Mudah-mudahan Ini cepetan Dan yang kedua Kalau bisa Jangan terlalu jauh Juga turut kebelakang Ini dia Kembali boleh Dikuasai Subhan Masudri Kepada Marcelino Marcelino Berteriak Bukisnya Ini Mereka tidak boleh Defense Sendirian Tapi Satuan Harus kolektif Masih Subhan Fajri Di bola Dikuasai Kepada Verdiansyah Ini Diverdiansyah Pemirsa Verdiansyah Kembalikan bola Kepada gerakan Dari Marcelino Ferdinand Sudah berani Ngatur tempo Walaupun Hati-hati juga Oh Sayang Dari Bagaimana 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 Berhasil Kembali Dihambil Kaptan Tendangan Oh Bahaya Dua pemain Kali Untung Kepada Pemirsa Tahya Supriani Melakukan Penyelamatan Penyelamatan Seperti ini Safe Yang sangat Baik Safe Yang Membuat Kita Sementara Tidak Kemobolan Lagi Dan harus Dihambil Juga Bahwa Parmen Indonesia Memiliki Selain Menghadapi Timnas Korea Yang Begitu Berat Lawan Tapi Juga Mereka Harus Menghadapi Cuaca Yang Begitu Dingin Bungkong Itu Yang Harus Kita Berikan Highlight Bagaimana Indonesia Dan Sekarang Sebuah Upahan Timnas Timnas Indonesia Sukses Mengunci Satu tiket Keputaran Final Piala Asia U19 Kepastian Itu Didapat Setelah Indonesia Meraih Satu Poin Dari Laga Terakhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U19 Melawan Korea Utara Minggu Bermain Di Stadion Utama Gelora Bungkarno SUGBK Indonesia Dan Korea Utara Mengakhiri Laga Dengan Skor 1-0 Tambahan Satu Poin Membuat Indonesia Lolos Ke Piala Asia U19 Dengan Status Juara Grup K Indonesia Memimpin Dengan Koleksi 7 Poin Dan Unggul 2 Angka Atas Korea Utara Yang Menempati Peringkat 2 Korea Utara Masih Berpeluang Lolos Lewat Jalur Runner Up Terbaik Korea Utara Harus Bersaing Dengan 10 Tim Lain Untuk Mengisi 4 Tempat Runner Up Terbaik Laga Ini Berjalan Dengan Tempo Sedang Cenderung Lambat Pada Awal Babak Pertama Setelah Laga Berjalan 10 Menit Indonesia Terlihat Lebih Nyaman Bermain Fajar Fajar Fathur Disayap Kiri Dan Bagus Kaffi Disisi Kanan Menjadi Dua Pemain Indonesia Yang Paling Aktif Dan Sering Mengancam Korea Utara Di Sisi Lain Korea Utara Terlihat Kesulitan Menembus Pertahanan Indonesia Pada Menit Ketiga Puluh Tujuh Korea Utara Baru Mendapatkan Peluang Emas Pertama Beruntung Bagi Indonesia Tembakan R.I. Joguk Dari Dalam Kotak Penalti Melebar Kesisi Kiri Gawang Hernando Korea Utara Yang Lebih Banyak Bermain Menunggu Mengejutkan Indonesia Untuk Bertahan Hingga Turun Minum Sadar Anak Suhnya Butuh Gol Shin Tayong Langsung Memasukkan Supriyadi Pada Awal Babak Kedua Dalam Keadaan Mendesak Indonesia Menaikan Tempo Permainan Masuknya Supriyadi Benar-benar Menambah Daya Gedor Indonesia Hanya Saja Indonesia Terlihat Terburu-buru Dalam Menyerang Pada Menit Ke-61 Seisi SUGBK Bergemuruh Menyambut Gol Bagus Kavi Dari Titik Penalti Bagus Kavi Dengan Tenang Mengecoki Persim Kuang Guk Dengan Tembakan Mendatar Kesisi Kanan Gawang Sebelumnya Indonesia Mendapat Hadiah Penalti Setelah Bagus Kavi Yang Melakukan Akselerasi Dijatuhkan Oleh Ceyu Song Seusai Gol Ini Indonesia Semakin Gencar Menyerang Sementara Itu Korea Utara Juga Tidak Mau Kalah Dan Bermain Lebih Terbuka Memasuki 10 Menit Akhir Waktu Normal Indonesia Memilih Menurunkan Tempo Guna Membendung Serangan Dari Lawan Tidak Ada Gol Tambahan Tercipta Skor Tetap 1-0 Hingga Pertandingan Berakhir Amor Tidak Sementara Tidak Sementara